Ya tadi itu kita udah bawain pesawat kertas 365 hari, yeay! Gimana nih mau lanjut gak sih ke lagu berikutnya? Mau! Lanjut dong, tapi sebelum lanjut aku mau cerita sedikit sama kalian. Enam tahun yang lalu ketika aku pertama kali jadi member JKT48, aku belum tahu apa-apa tentang dunia idol. Dan karena ketidaktahuan aku itu, aku mengalami ketidak-enakan di sini. Tapi dari situ aku mulai belajar banyak dan mulai mengetahui apa dunia idol itu. Dan dari situ aku selalu mulai belajar dan menjadi idol yang lebih baik untuk kalian semua. Aku mau ucapin makasih banyak untuk dukungan kalian baik itu langsung ataupun tidak langsung. Karena bagi aku selama aku di JKT48, seorang idol itu tidak ada artinya tanpa fans. Kalau ada kata lebih besar dari terima kasih, mungkin itu yang ingin aku sampaikan buat kalian saat ini. 6 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Bukan waktu yang cuma setahun terus hilang kenangannya. Tapi 6 tahun itu perjalanan yang panjang buat aku. Apalagi umur aku sekarang udah 25 tahun. Saat masuk JKT48, umur aku udah 19 tahun dan aku udah mulai mengerti. Mungkin aku lebih dewasa dari yang lain. Selama 4 tahun menjadi senter, aku udah mulai berpikir di sini aku bukan untuk diri aku sendiri. Tapi untuk JKT48 dan aku ingin adik-adik aku yang lain bisa seperti aku bahkan lebih dari aku. Selama perjalanan ini, pelan-pelan mimpi aku mulai tercapai. Banyak sekali dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tapi ada beberapa mungkin yang belum tercapai seperti single original atau konser di BK, di GBK. Aku sedih banget karena dengan kemampuan aku dan teman-teman aku selama 6 tahun ini keinginan itu belum tercapai. Tapi sampai detik ini aku selalu berharap bahwa impian itu suatu saat bakal terkabul meskipun tanpa aku. Mungkin keputusan ini sebenarnya udah terpikir dari 2 atau 3 tahun lalu. Tapi aku berpikir lagi, mungkin keinginan itu hanya keegoisan semata, keegoisan atas diri aku sendiri. Atas adanya setuju dan tidak setujunya dengan aku, apa yang aku lakuin, apa yang kalian ingin. Tapi aku harap kali ini adalah waktu yang tepat untuk aku memutuskan ini. Aku tahu aku banyak kekurangan disini, aku gak sempurna. Tapi aku berusaha menjalankan apa yang aku ingin dan yang kalian ingin. Untuk aku, untuk kalian, untuk JKT48, untuk adik-adik aku disini semuanya. Jadi dengan ini, aku Melody dari tim J dan tim T, sekaligus JM Theater memutuskan untuk lulus dari JKT48. Melody itu menyemukan untuk menang includше later. Kanan temak apa- continuum. Melody itu, Melody itu, marathon 6! Melody itu! Melody itu, tidak terk SSR competitors. Nanti last show aku akan diadakan saat ulang tahun aku 24 Maret 2018. Aku harap kalian bisa hadir ya dan dengan ini aku harap selalu bantuan dan dukungannya untuk aku dan terlebih lagi untuk JKT48. Makasih. Terima kasih. 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 Terima kasih.